Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman jumpa kembali dengan kami di Warni hari ini hari Jumat tanggal 14 Januari tahun 2021 ini kami akan berbagi bagaimana caranya menanam bibit durian yang ukuran relatif tanpa harus melakukan proses karena lokasinya di kebun kami sendiri yang jaraknya hanya sekitar 200 meter kami putuskan tanpa melakukan proses karantina teman-teman karena Pak hitungan kami kalau harus melakukan proses karantina kami akan melakukan pekerjaan dua kali yang pertama dongkel sama juga tetap miring kita ambil kemudian kita tanam juga orang-orang juga nah tetapi dengan cara ini kami berharap kami bisa berhemat waktu dan juga menurut kami bisa setidaknya mengurangi stres tetapi karena tanpa proses karantina maka nanti akan buat kita buatkan teman-teman ya kita buatkan paranet yang menaungi pohon ini dari sengatan matahari nanti kita akan buatkan tujuannya supaya karena kondisi pohon baru didongkel tentu ada akar sebagian yang kutus nah itu zaman Pak RT dong membuat stres ujarannya setelah itu akan bertambah ya teman-teman Tarno dari gua RT gula mendapat paparan sinar matahari yang cukup terik tetapi kami beranikan diri untuk mengambil gini artiku malah penuh gini situasi pertama dalam nangis ujaran matahari memang ini sama hal ini sempat tercatat ini untuk biber kecil temen-temen kami sudah terbiasa tidak berkali-kali tingkat keberhasilan suaranya raku ngopay gitu memang jaraknya tidak terlalu imamnya imamnya suaranya itu cetok setelah kilometer ada di jaring rokok apa yang di setelah kita dunggal kita pindahkan langsung tidak berguna kami datangkan dari luar ya kami ambil dari tanah yang dekat dengan perakaran ganggu siapapun tahu bahwa tanah yang ditekati tanahnya tanah yang termasuk kategori tanah yang baik atau berkualitas disamping kami ambilkan tanah dari luar kami juga berikan kubuk kandang untuk satu teman itu kami kasih satu karung kurang lebih sekitar 30 gram kemudian kita kasih trikoder sebagai upaya pencegahan terhadap jamur patokin itu kami kasih sekitar 200 gram teman-teman kemudian juga kita berikan menggurisang jamur juga teman-teman jamur baik yang bisa membantu akar untuk menyerap unsur rara yang jauh dari perakaran itu salah satu manfaat dari menggurisang jadi kami tidak pernah ya teman-teman untuk lolah mencoba karena apa tanpa pernah mencoba dan melakukan sendiri kami tidak pernah tahu apakahnya bibit yang rumayan besar ini yang lumayan besar ini itu bisa kita pindahkan jadi sebelumnya mau saya bisa ngikutin tidak besar besarnya tidak seperti ini bibit ini usianya kurang lebih dua tahun setengah usianya dua tahun setengah tingginya kurang lebih sekitar dua setengah atau mungkin tiga meter pernah kami potong pucuk pernah yang kami koning memang sengaja beberapa bibit kami apa ya kami jual teman-teman termasuk yang besar ini nah penanaman bibit yang super besar ini menurut kami sih super besar sebenarnya sebenarnya juga ada yang yang lebih besar teman-teman tetapi untuk kami ya ini bahan-bahan kalau kirim benceng sing keduaan pertama di itu rapatnya padang gelor di korentu dengan cara begini ke depannya ini bisa menjual bibit yang lebih besar kepada orang-orang yang tidak mau mampu terlalu lama duriannya berbuah ada ada pasti selama ini kami sudah mampu beberapa kali menjual bibit dengan harga satu juta satu setengah harapannya kedepan kami bisa menjual bibit durian yang lebih besar dan tentunya juga lebih mahal ya kami garansi teman-teman ya kami garansi enam bulan kalau bibitnya nanti mati akan kami ganti tentunya ada syarat yang yang harus ditutup harus dipenuhi yaitu merawatnya sesuai dengan SOP Dewan dan pasaran itu kami tidak mau ganti karena tapi ngisori kayak banyak tanahnya empuk nih Pak Nung tapi kamu punya seri empuk Insya Allah kalau disuruhkan kami enam bulan tanaman tersebut sudah tumbuh dan yang berkembang dengan baik nanti kedepannya ini tentu agaknya ayo 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 apakah cara-cara yang kami lakukan ini tapi tak kayak ini kolam tak ingin kau tidak mudah karena kami harus mempekerjakan empat orang untuk membawa ini dari kebun yang jaraknya kurang lebih 200 meter deh gue gak ngomong Bapak Mbeng ngomong Bapak yuk harus orang empat nih wani isa nanti abidnya ini Insya Allah nanti tapi laku ngusin itu ini hari kita update ya perkembangannya kami sengaja tanam tidak satu tetapi tiga yang tetapi kemarin itu ada satu yang kita donggel ternyata tanahnya lembek sehingga kami prediksi yang satu nanti akan mati tapi enggak tahu harapannya sih tiga tapi risiko kematiannya sangat tinggi karena apa pada waktu kita donggel itu tanahnya terlalu lembek apa bunganya terlalu lembek dulu mungkin kami tidak memperhatikan pada waktu itu mungkin ini tanaman yang pohon yang satu ini ada di sebelah kirinya yang mungkin tidak kelihatan tapi Insya Allah dalam video-video kami berikutnya nanti akan kami perlihatkan kondisinya dan setelah kita buatkan karena karena memang penuhnya banyak dan semuanya karena supaya pohon ini tidak terkena langsung sinar matahari kolamku karu jelohnya 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 pengaruh anak edg kolam minimalisir stress pohon sebesar pohon sebesar mungkin kita kurangi salah satunya dengan upaya pemberian paranet kemudian juga akan segera kami aplikasikan B1ipi atau vitamin B1ipi gunanya adalah untuk mengurangi stres tanaman ini karena barusan kita donggel ya ketika kami donggel ada beberapa peraturan yang utus dan itu pasti dipastikan akan membuat tanaman ini sedikit mengalami stresnya mengalami stres karena perlakuan manusia perlakuan manusia yang ingin cepat pohonnya berbuah nah ini kami prediksi teman-teman ya kami prediksi dalam dua tahun ke depan Insya Allah pohon ini akan berbuah harapannya sih begitu dan sesuatu tidak 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 ada yang tidak mungkin maksudnya apa ngomong-ngomong yang tidak mungkin kalau kita mau berusaha yang super istimewa perhatihan ekstra dari kami karena apa ketiga tanaman ini kami tanam di sebelah rumah kami jadi harapannya ya kami berharapnya tanam ini tumbuh itu lokal ini mas dan lokal ini wajah membaktikan dirinya lain lokal ini lalu sama 05 tahun tiga nya minimal dua tahun tinggi pohon kurang lebih dua setengah meter ya karena jauhnya kurang lebih jadi kalau kalau kami berbawah dalam kurun waktu dua tahun depan ini pohon ini yang dari moden munggatok ini enak tukul yang lain buahkan samping-samping itulah harapan kami temen-temen mohon doanya walaupun hasil ya sambungannya menggini kok berhasil temen-temen karena berhasil ini sore menggini lokal dan kutundure akan semakin berani mendongkel pohon yang lebih besar tentu sesuai dengan permintaan pelanggan kami atau pemilik kami Oke temen-temen ya dari ujung timur pulau Jawa tepatnya Dusun Widomulyo Desa Ringintelu kecamatan Bangurjo Kabupaten Banyuwangi Dewan Indurian tidak pernah lelah untuk berbagi ya semoga apa yang kami lakukan bisa bermanfaat pada teman-teman tentu juga mendorong kepada kami untuk selalu belajar belajar dan belajar selamat warahmatullahi wabarakatuh terima kasih dan sampai jumpa di sana terima kasih yuk